Intro Memang Yosua melakukan kekerasan seksual, pengancaman, dan juga penganiayaan dengan membanting saya tiga kali ke bawah Nah iya artinya kan saudara gak konsisten dengan statement saudara Intro 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ahli DNA, ahli balistik, dan ahli digital forensik. Dalam pemeriksaan Putri Candawati, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso memutuskan sidang digelar secara terbuka untuk umum dan ditutup saat materi asusila. Dalam kesaksiannya, mantan istri Kadih Propam Putri Candawati mengaku marah. Lantaran dirinya didibatkan dalam skenario kematian Yosua. Kapan saudara mengetahui Yosua meninggal? 9 Juli. Jam berapa? Waktu itu, Pak Babi Sambu ada di kamar. Waktu itu suami saya sama saya sedang di kamar. saya menanyakan kemarin ada kejadian apa di angkat 6. Suami saya sampaikan sudah melapor ke Pak Kapori bahwa peristiwa itu terjadi karena tembak-menembak antara Yosua dan Pijat disebabkan karena Yosua melecehkan saya. Lalu saya kaget dan saya marah sama Pak Sambu saat itu. Yang saya menangis saya sampaikan pada suami saya kenapa saya diikut-ikut ke dalam peristiwa tersebut. Sambil menangis dalam kesaksiannya di pengadilan Jakarta Selatan Putri Candawati mengaku tak hanya menerima pelecehan seksual tapi juga dibanti oleh Yosua. Apakah saudara tahu proses pemakaman bagi seorang anggota kepolisian? Tidak tahu, Yang Lim. Tidak tahu. Saudara sudah berapa lama mendampingi suami saudara untuk menjadi polisi? Kurang lebih. Mungkin 20 tahun. Tidak pernah hadir dalam upacara pemakaman bagi seorang anggota Polri? Sedikitpun. Sering mending. Sering. Tahu gak secara syaratnya apa supaya mereka mendapatkan kehormatan pada saat pemakaman? Saya tidak tahu persis. Saudara tidak tahu persis. Saya sampaikan. Untuk mendapatkan penghargaan seperti itu berarti yang bersangkutan tidak boleh mendapatkan cemar sedikitpun atau noda dalam catatan karirnya. Faktanya, Almarhum Yosua kemudian dimakamkan dengan kebesaran dari kepolisian. Kalau seandainya dia seperti yang saudara sampaikan tadi mendapatkan, melakukan pelecehan seksual saudara, tentunya dia tidak akan mendapatkan hal itu. Yang terjadi adalah memang Yosua melakukan kekerasan seksual, pengancaman, dan juga penganiayaan dengan membanting saya tiga kali ke bawah. Dalam kesaksian lainnya, Putri Membantah telah memberikan handphone kepada para terdakwa pasca penembakan Yosua. Kapan saudara menyerahkan uang kepada mereka bertiga? Saya tidak pernah menyerahkan uang kepada mereka. Ada pembagian Eliezer dapat satu miliar, Ricky dapat lima ratus juta, Kuat dapat lima ratus juta. Saya tidak tahu yang mulia. Saudara tidak tahu. Kemudian, Kapan saudara memberikan handphone kepada mereka semua? Saya tidak pernah memberikan handphone, yang mulia. Membantah tak memberikan hadiah, kesaksian Putri bertentangan dengan kesaksian Richard Eliezer pada sidang 13 Desember. Di foto ini apa yang nampak? Ada tangan dan kaki yang mulia. Tangan dan kaki? Yang sudah di lingkari merah itu yang mulia. Yang ini siapa? Yang tadi itu KFS yang mulia. Duduk di dekat. Oh, di sebelah saudara? Ya, yang depan itu Ibu PC. Oh. Posisi kalian? Pada saat dipropos, yang mulia. Oh, pada saat dipropos. Tetapi foto ini menunjukkan bahwa saudara Saat dijanjikan uang 1 miliar dan handphone. Iya, itu ada kotak handphone-nya yang... Ini kotak handphone yang di... Sama ada kartu juga yang mulia. Ah. Itu disuruhkan di kartu pada satu. Hanya terdiam dan sering menjawab lupa saat pemeriksaan, Hakim dibuat kesal oleh Putri Chandrawati. Seingat saya, saya memang tidak akan mengajak Ricky untuk mengantarkan saya ke Jakarta. Saya, seingat saya, saya hanya menyampaikan gitu. Menyiapkan kendaraan, dan saya ingin kembali ke Jakarta. Mungkin saya lupa. Tanya siapa saja yang ikut satu mobil dengan saudara. Saya baru tahu sejak baris krimnya, apa, menyetelkan CCTV-nya. Bahwa ada Yosua dari Caduan Kuat. Wah, luar biasa saudara ya, lupanya ya. Tadi saudara jaksa penuntut umum sampai merasa... ...gak puas dengan saudara. Karena saudara gak konsisten. Mohon maaf, izin yang beliau menjelaskan. Karena waktu PCR cuma saya, terus susi saya langsung berke atas. Jadi untuk yang lain, saya tidak mengatakan. Ya, kan saudara gak konsisten dengan apa, statement saudara. Satu persatu terdakwa kembali memberikan kesaksiannya. Siapakah yang tidak konsisten? Sesaat lagi, hanya di iNewsFile. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!